Aku tuh sering banget stress tapi aku pendem sendiri gak tau cara rilisnya kan. Aku tuh selalu berpikir, kayaknya gue harus punya pacar deh. Biar gue tuh ada sosok cowok yang misalkan bisa ngarahin gue ke arah yang bener. Bisa jadi penengahan antara gue sama mama yang kayak gitu-gitu. Lo sering banget dijodoh-jodohin gitu kan. Asli, ini kalo kakak belum punya istri juga semua orang. Ini gue sama si siapa nih, sama Mas Deh duduk bareng sini. Juga dijodohin. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Disini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual disaat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Kembali lagi bersama gue di Daniel Tetangga Kamu dan masih bersama Enzy Storia. Ya, nah buat kalian yang baru nonton di part ini gue pengen nyaranin kalian untuk nontonin part-part sebelumnya. Ini adalah part 4, itu artinya ada 3 part yang mungkin kalian belum nonton. Dan gila sih cerita hidupnya Enzy itu menginspirasi gue banget dan siapa tau itu bisa menginspirasi kalian juga. Well, supaya kalian gak ketinggalan video-video Daniel Tetangga Kamu. Buat kalian yang udah subscribe, jangan lupa untuk klik tombol bell atau loncengnya supaya kalian selalu ngedapetin notifikasi kalau ada video yang baru saja kita upload. Alright. Zih, lu bisa sadar itu semua itu dewasa banget sih Zih. Kayak karena semua orang mungkin malah ngerasa gila ada masa kepahitan waktu kecil gue, gue masih mencari kasih sayang dari ayah gue misalnya seperti itu. Mungkin suatu saat suami gue yang akan memberikan kasih sayang tersebut dan melengkapi gue. Iya. Padahal itu sebenarnya salah gitu. Iya. Ada banget momen itu aku. Right, dan lu malah mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi banget sama si calon suami ini. Padahal sebenarnya lu yang harus mulai bekerja dalam diri sendiri dan ini yang lu lakuin gitu. Dan gue itu gak semua orang mempunyai pemikiran ini sih. Ignisinya itu dimana gitu sampe lu sadar, no 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 gue bener-bener gak boleh apa ya. Kita juga suka bilang kayak ada kutukan yang ada di kita itu kalo bisa di cut di kita jangan sampe ke anak kita. Gitu. Tapi untuk menyadari hal seperti itu emang kita sendiri juga harus dealing dan itu gak enak banget, sakit banget rasanya, healing with our past gitu kan. Supaya gak kena, gak toxicnya itu gak kena ke suami kita sama gak kena ke anak kita juga gitu misalnya. Jadi like kok lu bisa punya kesadaran seperti itu? Itu gila banget sih. Gak semua orang punya pemikiran seperti ini soalnya. Iya, itu sebenarnya efek ada manfaatnya dari pandemi menurut aku malah. Oke. Jadi itu dateng tahun lalu, jadi gini aku tuh tau, aku selalu bilang di otak aku gini. Gue gak akan mau kayak gini, gue gak akan mau kayak mami gak mau ini kayak mami. Nyalahin mami kayak nyalahin kayak seakan-akan mami tuh salah banget. Kayak tadi kakak bilang playing victim. Aku tuh beginiin tau aku gini. Tapi coba deh liat dari sisi mami mungkin aku cuek sama mami mungkin aku kayak apa ya kabur ke rumah. Apa kabur ke rumah kabur keluar rumah biar aku gak ketemu gak berantem gak apa. Sebenarnya juga dia lonely di rumah kayak gitu kan. Itu hal yang aku mikirin udah Denzi gak usah soalnya lo playing victim terus deh. Lo coba mikirin orang lain. Nah tapi kak jadi gara-gara itu aku tuh kebiasaan untuk nyalahin diri aku sendiri. Wow. Gitu jadi aku tuh kalau misalkan bermasalah sama orang aku gagal. Atau aku kayak aku jadi-jadi orang yang sensitif gitu loh. Jadi aku tuh pasti nyalahin diri aku. Lo Sinzi tadi lo ngomong gini ya makanya lo gak dapet ini. Tuh mami marah kan pasti karena lo deh. Wow. Itu tuh yang. Sama banget by the way. Gue gak tau apakah ini Leo nya atau. Gue gak ngerti deh. Itu sama banget that's crazy. Karena setiap kali ada sesuatu padahal misalnya gitu ya gue lagi nge-propos satu untuk sponsor gitu. Misalnya disini gitu ya. Sponsornya sorry timingnya lagi gak tepat. Emang timingnya gak tepat tapi yang ngerasa ke reject gue. Iya. Iya. Ini pasti gara-gara cara gue presentasinya deh. Ini pasti gara-gara gue terlalu ini you know it's about my performance gitu. Dan gila itu kita sama banget sih disitu. Iya. Oke. Itu tuh jadi masalah gue banget sih. Karena aku bener-bener ngerasa kayak aku dikit-dikit nyalain diri aku. Aku ngomong ke orang misalkan aku cerita sama temenku nih ya. Aku juga baru sadar deh temenku ngomong sih. Karena iya gue tuh pengen mami tuh gini-gini misalkan. Iya nih gue pengen kerjaan gue tuh gini-gini. Tapi kayaknya karena gue nya juga deh. Karena gue nya deh karena gue nya. Aku selalu berawal dari gue sih gue sih gue sih. Sampai dia kayak ziz stop kali nyalain diri lu sendiri lu tuh gak salah. Lu berhak ngomong enggak. Lu berhak untuk ya berhak untuk punya pandangan. Ngasih sikap. Berhak untuk disayang. Gak ada yang salah sama lu gitu. Cuma tinggal kita putar perspektifnya aja gitu. Makanya aku tuh suka banget jadi host. Aku suka banget ketemu sama orang. Aku suka banget ngobrol. Karena aku tuh kayak ngambil apa ya. Misalkan ngobrol sama kak Daniel. Aku ambil cerita kak Daniel terus aku terapkan di aku gitu. Aku tuh gak pernah dididik yang bener-bener kayak. Enzi gak boleh ke Bali gitu misalkan sama temen-temen. Enzi gak boleh pulang jam 2 pagi ya. Misalkan gitu. Mamaku tuh gak pernah kayak gitu. Mamaku tuh orangnya ngebebasin aku banget. Kayaknya di jam 12, jam 8 itu wajar lah. Semua tuh aku dididik ke diri aku sendiri. Lu disiplin diri sama diri lu sendiri akhirnya mau ngomong. Iya aku ngeliat kayak. Oke gue harus pulang jam 12. Gue harus punya jam malam. Gue kayaknya gue kuliah nanti aja deh gue tunda. Oh nanti gue kuliahnya pas gue punya uang aja deh. Jadi sampe ada momen kayak. Semua apalah hal yang aku lakukan. Itu berdasarkan misalkan aku curhat sama kakak nih. Kakak ngasih pandangan ini. Kalo emang itu make sense buat aku. Aku dengerin, aku terapin. Aku suka baca buku. Aku suka nyari-nyari tau. Jadi aku yang sekarang tuh hasil aku belajar. Hasil ngobrol sama orang. Gitu loh kak. Jadi aku nentuin sendiri apa yang aku mau. Itu terlihatnya bagus. Tapi satu sisi aku capek. Kayak aku juga butuh diarahin. Aku juga butuh dikasih tau mana yang salah. Mana yang bener. Aku bahkan selalu nanya. Ini gue salah gak sih kayak gini. Eh gak apa-apa gak sih gue kayak gini. Karena aku gak pernah tau mana yang salah. Mana yang bener gitu. Nah aku tuh selalu pergi kayak pulang syuting. Aku pulang sampe malem. Biar aku gak. Sampe rumah tinggal tidur capek gitu. Kayak selalu kabur. Pandemi bikin aku gak bisa kabur. Karena aku udah harus di rumah. Ya kan. Aku harus hadepin semua hal yang aku takutin. Sampe akhirnya aku ketemu. Sama guru temen pilates aku. Dia tuh adalah guru coach holistik gitu. Mbak Gwen. Dia nyebarin kayak seminar. Dia ngasih tau untuk gimana caranya. Kamu mau maintain stress kamu. Karena aku tuh sering banget stress. Tapi aku pendem sendiri gak tau cara rilisnya kan. Gitu. Nah yaudah akhirnya aku ikutan si holistik journey itu. Ambil 5 sesi. Dari situlah mbak Gwen ngebukain banyak banget. Pandangan-pandangan aku yang sampe akhirnya berpikir. Yang tadi kakak tanya. Kayak apa sih triggernya. Triggernya adalah ketika aku ketemu sama mbak Gwen. Itu juga sih salah satunya kayak. Oh iya ya gue tuh harus lebih kenal sama diri gue. Gue harus berterima kasih sama diri gue. Aku harus berdialog sama Tuhan. Kadang-kadang juga aku harus berdialog sama diri aku sendiri juga. Gitu loh kayak. Jangan apa-apa nyalahin diri aku. Gitu-gitu loh. Nah itu aku dapetin disitu sih. Dan aku. Nge apa ya kayak. Mikir gitu. Aku tuh selalu berpikir. Gue harus punya pacar deh. Biar gue tuh ada sosok cowok. Yang misalkan. Bisa ngarahin gue ke arah yang bener. Bisa jadi penengah antara gue sama mama. Yang kayak gitu-gitu. Tapi kayaknya enggak deh. Itu kan. Kita tuh gak bisa bahagia karena orang. Wow. Kita harus bisa bahagiain diri kita sendiri dulu gitu. Karena kalo kita kasih ekspetasi. Bahagia kita dari orang. Ketika orang itu ngecewain kita. Kita ancur udah. Kita gak akan bisa ngapa-ngapain aja. Karena kita udah. Berpegangannya sama orang itu. Tapi ketika kita sendiri bisa bikin kita bahagia. Ada ataupun tiada pasangan misalkan. Ya kita akan tetep bisa. Bisa menghadapi apapun yang akan terjadi besok gitu. Karena kita udah. Punya. Jiwa yang utuh gitu loh aku ngerasainya. Dan. Dan. Lu udah ngerasain juga kebahagiaan-kebahagiaan. Yang dikasih sama Allah juga gitu. Kedalam hidup lu. Sehingga kayaknya. Apa ya lu udah cukup secure untuk tau. Kalo misalnya kebahagiaan bukan datang dari pasangan. Tapi dari Allah juga gitu. Kayak aku punya Allah yang selalu jadi pasangan aku. Jadi ayah aku. Jadi sahabat aku. Gue suka itu. Gue suka itu. Gue soalnya gini. Gue baru baca buku judulnya. Dan. Jadi ternyata emang ada tiga tipe orang. Anxiety. Kalo dalam relationship ya. Anxiety. Avoidant. Sama secure. Nah. Jadi. Kalian bisa. Senyum gitu kayak. Right. Oke. Kalian bisa ngecek gitu ya. Misalnya ini lagi nonton gitu. Kalian bisa ngecek. Ya di Youtube banyak banget lah. Apa sih. Anxiety. Avoidant. Sama secure itu apaan gitu. Dan. Gue ternyata gue adalah. Anxiety. Gue. Adalah tipe orang. Yang mungkin. Karena. People pleasing. Karena. Apa. Waktu kecil. Gue sering banget kayak disalah-salahin. Dan lain-lain gitu. Iya bener. Sehingga pada akhirnya. Gue. Sebelum orang menyalahkan gue. Gue udah menyalahkan diri gue sendiri gitu. Dan. Dan apa ya. Dan itu efeknya ke. Hubungan gue dengan pacar juga. Which is. Dulu. Ketika. Pacar gue gak. You know. Ini tipikal anxiety by the way. Ini gak tau ya. Ini lu kena atau gak gitu ya. Misalnya. Misalnya gue. Text. Pacar gue. Gitu ya. Habis itu dia gak bales. Wah. Pikiran kan udah. Iya. Overthinking langsung. Ini kenapa nih. Apa nih ngapain. Langsung kayak. Serba ketakutan dan lain-lain. Akhirnya setelah 5 jam kemudian. Pacar gue. Teks gue. Eh sorry. Tadi. Apalah. Handphone lagi di cas lah. Gak apa-apa gitu. Gue baca. Gue bales dia. 5 jam kemudian. Sebagai hukuman buat dia. Bales-balesan gak sih. Iya aku juga pernah sih. Kayak gitu. Kayak. Lo bales lama. Eh oke. Gue bales. Besok. Aku pernah pernah. Pernah di posisi itu juga. Itu adalah contoh klasik anxiety attachment. Kalo misalnya di sebuah relationship gitu. Dimana. Ternyata ada orang yang seperti itu. Nah ada lagi yang avoidant. Kalo avoidant ini. Ketika. Lo mulai ngomong sama pasangan lo soal relationship. Ini kita mau dibawa kemana ya. Tiba-tiba dia mulai menjauh. Tiba-tiba dia mulai avoid. Dia mulai kayak. Gak bisa ya kita temenan aja. Iya. Karena kan aku juga punya temen cewek banyak. Nanti aku gak. Tiba-tiba gak ada lah. Banyak justifikasi yang. Kayaknya. No no kita gak usah pacaran. Nah sayangnya. Anxiety sama avoidant ini. Cocok banget. Sering banget terjadi. Iya kayak berbarengan gitu ya pak. Berbarengan banget. Karena. Avoidant. Itu bisa memanipulasi. Si anxiety. Dan anxiety. Gampang banget dimanipulasi sama avoidant. Karena apa. Ketika kita. Kita nih anxiety gitu ya. Kita ketika ketemu sama orang yang avoidant. Yang kayaknya cuek aja. Kita ngeliat ini sebagai tantangan. Dan. Rasa cemburu kita. Rasa ketakutan kehilangan. Rasa. Khawatir dia gak bisa dicariin kemana-mana gitu ya. Itu. Menjadi sangat passionate. Buat kita. Anxiety. Sehingga. Kita pikir itu. Namanya cinta. You know. Wah gue passionate banget. Ini artinya cinta. Padahal sebenarnya itu. Anxiety gitu. Dan. Gue sejak nikah sama istri gue. Ternyata istri gue adalah secure. Jadi. Dia itu. Kalau misalnya. Dia gak anxiety. Dia gak avoidant. Dia sangat secure. Dengan diri dia. Dia. Kalau misalnya. Ada masalah. Dia kasih tau apa adanya. Tanpa ngerasa takut. Harus kehilangan gue. Kalau gue. Kadang-kadang. Gue tau ini bermasalah. Gue gak suka diginiin. Tapi gue takut. Kalau gue ngomong nanti. Dia pergi lagi. Kalau ngomong nanti gue diputusin. Diputusin. Jadi gue pendem aja gitu. Gue diemin aja gitu. Dan ketika emang beneran diputusin. Gue langsung ngomong. Tuh kan. Lu gagal lagi. Guanya yang gagal. Padahal dia sendiri mungkin toxic. Mungkin dia sendiri yang bermasalah. Tapi gue ngerasa masalah dari gue. Gak pernah di pasangan gue. Dan sampai akhirnya ketika gue ketemu istri gue. Gue bener-bener ngerasa. Dan sekarang nih. Gue dari anxiety. Akhirnya gue mulai. Bisa secure. Akhirnya gue mulai. Dan makanya orang. Setiap kali ngeliat gue itu kayak. Gila beda banget ya lu ya. Dulu sama sekarang gitu. Dan. Ya. Dan gue bersyukur juga. Gue sama istri gue pun juga sama-sama menemukan. Tuhan di awal pernikahan kita. Jadi kita mempunyai hubungan. Yang sangat sehat banget juga. Dengan Tuhan juga. Sering berdoa dan lain-lain gitu. Nah. Lu. Sering banget dijodoh-jodohin gitu kan. Lu udah tau lah. Ini kalo kakak belum punya istri. Juga semua orang. Ini gue sama si siapa nih. Mas deh duduk bareng sini. Juga dijodohin. Makanya gue. Gue langsung ngomongin istri gue terus nih. Iya. Lo tau fans lu kayak. Ini apa sih Daniel tau. Daniel NZ cocok lah. Iya kayak. Kok kayak cocok ya gitu. Aku sama Kak Vincent sama Kak Desa. Ya Allah mereka udah punya istri guys. Gitu loh. Atau awal-awal tonight show. Ada aja kayak mau sama siapapun. Sama Adul. Sama aku sinetron sama Adul. Kau ke Adul kan gak? Iya gitu kayak. Suami orang juga anyway. Gara-gara sinetron gitu loh. Aku cuma doa. Jadi selama abis ketemu hari itu. Terus aku doa sebulan itu. Aku doa gini. Ya Allah dia tuh siapa. Kalo emang dia orangnya. Dekatkanlah. Temukanlah. Ya. Apakah anda orang yang sedang menonton saat ini. Bisa kontak langsung ke bawah sini ya. Atau langsung cek aja ke Instagram DM. At NZ Historia. Gitu aja langsung bilang. Akulah kiriman dari Tuhan. Uwaw! Tch. 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 Pettaji Pintu SELES MEN Pintu Pintu Terima kasih.